Perhari ini belum ada informasi penambaran pasien yang menjadi positif terdampak COVID-19. Ada 23 PDP istilahnya, pasien dalam pengawasan, atau media seling menyebutkannya suspek gara-gara gitu ya. Kalau boleh dirubah jadi PDP, pasien dalam pengawasan, itu 23 semuanya negatif. Jadi 23 itu negatif, Alhamdulillah. Yang positif hanya yang kemarin dilaporkan oleh Pak Presiden kepada publik. Jadi jumlahnya sekian. Termasuk yang di Cianjur setelah dikonfirmasi itu bukan terpapar COVID-19, karena memang punya sejarah penyakit paru-paru sebelum umroh dan dalam kesehariannya kira-kira begitu. Yang kedua, saya laporkan, perhari ini sudah dibentuk Jabal COVID-19 Krisis Center. Tempatnya ada di komen center kami. Ketuanya dipimpin langsung oleh saya sebagai Gubernur. Ketua hariannya Pak Sekda, sekretarisnya adalah Kadinkes. Di bawahnya ada elemen-elemen dari kemuspidaan, elemen kesehatan, kemasyarakatan yang menjadi anggota. Krisis center ini juga akan hadir di 27 daerah. Depok sudah, karena saya perintah lisan semalam. Kemudian 26 daerahnya juga akan melakukan di satu dua hari ini dengan proses yang sama. Tugas dari Krisis Center ini adalah satu-satunya tempat untuk mengkonfirmasi semua apapun yang terkait dengan masalah COVID-19 di Jawa Barat. Jadi tekan media, saya titip sebelum melaporkan temuan atau apa, konfirmasi dulu ke Krisis Center di Jawa Barat untuk memastikan beritanya valid. Karena hari ini kita juga harus menjaga kondusivitas dari pada masyarakat yang tentunya membutuhkan informasi-informasi yang valid. Jadi saya titip itu. Kemudian ada 52 rumah sakit di Jawa Barat yang sudah disiapkan untuk menangani pasien yang dalam pengawasan dengan konsep ada ring satu, yaitu yang paling ujung, rumah sakit Hasan Sadikin, rumah sakit Rotin Sulu, kemudian ada ring dua dan ada ring tiga. Jadi kalau ada gejala-gejala, tidak semuanya dikit-dikit langsung ke rumah sakit rujukan RSHS atau Rotin Sulu bisa dilakukan penanganan di ring dua atau ring tiga. Terima kasih telah menonton!